Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ihwan Maruf Hidayah dan kali ini saya akan mereview paper like sweet easy Oke langsung saja saya unboxing dari kerdusnya ya karena saya dapatnya di Tokopedia ini seharga 245.000 nanti saya akan cantumkan di deskripsi untuk link pembeliannya Oke yang pertama langsung saja saya buka paper like-nya Oke di kerdusnya atau di sini tertera 12,9 dan dibawah ada for serious caser hadiclir anti fingerprint dan anti clear jadi kalau kena cahaya dari atas itu tidak mantul ya kemudian ketika kita sentuh menggunakan tangan tidak ada bekas fingerprintnya tidak ada bekas jari tangannya Oke langsung kita kita buka paper like-nya sebentar agak susah ini ya Oke ditunggu aja nah ini adalah penampakan paper like sweet easy di dalamnya ada paper like ya warnanya biru kemudian Oh ini dapat kartu kartu yang ada di sini oke gunanya untuk menggosok ya sepertinya ini untuk menggosok bubble bubble yang masih ah nempel di layar nanti kita bersihkan dulu ini ya lumayan rapi ya lumayan bagus dengan garis silver di bawahnya terdapat paper like-nya warna biru ini beserta lapisannya ada biasanya di paper like itu biasanya ada dua step step satu dan setelah sweet easy Wow desainnya lumayan bagus ya dengan elegan kata sweet easy di tengah yang kecil lumayan elegan kita pakai nah disini kita juga dapat Hai stiker ya di sini ada stiker ada stiker satu kemudian kain-kain pembersih lalu ini biasanya alkohol repat Oke gimana cara gunakan ini ya langsung saya ambil iPad Pro saya di sini iPad Pro 12,9 ini sudah M1 ya jadi bareng dengan Apple pensilnya saya di sini sekitar 14 jutaan dapatnya Oke langsung aja kita singkirkan dulu Apple pensilnya kemudian langkah pertama saya gunakan stiker-stiker yang yang sudah disediakan di sini ada stiker ada 4 stiker yang pertama kedua ketiga kemudian yang keempat itu terlihat bulat ya jadi biasanya gunanya ini untuk mengangkat debu-debu yang masih nempel pada layar ketika sudah dibersihkan menggunakan alkohol repat tadi ini juga sama stiker persegi panjang sama gunanya untuk langkah tubuh langsung saja kita gunakan yang satu dulu nih yang panjang yang persegi terlihat panjang nih langsung kita tempelkan di bagian iPad Pro nah gunanya untuk apa gunanya untuk memberikan memberikan tempelan ya biar tidak geser ketika kita ingin menempelkan paperlagnya supaya pas seperti ini disini ada Oke ada step 1 kemudian ada step 2 lanjut ya kita tempelkan yang pertama kita gosok-gosok dulu iPad kita iPad saya ya bukan iPad kita semuanya gosok-gosok klub-gosok-gosok sampai bersih tanpa ada debu ini atau fokusnya kenapa kok berantakan oke lanjut aja ya kita bersihkan dulu tahap satu kemudian tahap selanjutnya kita menggunakan alkohol saya menggunakan alkohol prepet ini seperti tisu basah oke langsung saja gosok-gosok ya Oke ini ada sedikit basah pada layar oke kalau sudah terlihat bersih langsung ke kain lagi ya biar tidak basah kita resap dengan kain jangan sampai ada debu di setiap sisi dari layar iPad sudah sudah terasa lebih bersih dari sebelumnya langsung saja ke tahap berikutnya yaitu ini ini fungsinya sudah tato dulu dah oke sudah kalau terasa sudah bersih sangat bersih banget ya jangan sampai ada debu nah biasanya ada butiran debu ya butiran debu kecil-kecil nah ini fungsinya dari stiker yang bulat-bulat tadi kita tempelkan Oh ya ini tempelkan seperti ini maaf ya auto fokusnya ini agak saya atur otomatis oke lanjut saja kita ambil debu-debu yang menempel dulu pada iPad menggunakan stiker yang sudah disiapkan disiapkan ya oke sampai bersih bener-bener bersih tanpa ada sedikit Hai debu walaupun itu kecil Hai setelah itu langsung kita paskan ya Oh bener-bener kanan kiri atas bawah itu kamu atur supaya bener-bener pas Hai 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 Oke sudah kalau misalkan sudah ditempelkan tahap satu step satu yang warna merah tadi lanjut ke step dua yaitu membuka yang warna biru Oke dipastikan tidak ada debu yang menempel ini penampakan yang yang sudah ya ah terasa med ya seperti doff ya jadi med aja terlihat med ini penampakan iPad Pro yang sudah terpasang paperlag jadi pantulan cahayanya mulai direduksi seperti ini ya jadi lumayan bagus paperlag sweet easy Wah keren nih Hai jadi tidak tidak ada tidak bisa finger kita itu nempel di layar sangat bagus ini adalah penampakan kita coba menggunakan Apple pensil generasi kedua Wow ini seperti menggunakan atau menggambar di atas kertas mantap oke langsung kita coba beberapa goresan ya saya coba beberapa goresan di paper ini nah ini rasanya seperti atau filmnya ya filmnya ini seperti nulis di atas kertas jadi enak banget cuman kalau saya lihat tekstur yang kasar seperti ini kemungkinan besar ini bisa merusak tip pennya sendiri sini pennya jadi siapkan aja cadangannya Oke lanjut saya akan membuat sebuah gambar silahkan disimak ya saya akan membuat beberapa ah membuat satu gambar bedanya dengan menggunakan paperlag atau tidak nah di video-video sebelumnya saya biasanya mengupload video yang menggunakan iPad juga cuman ketika saya menggunakan paperlag sweet easy ini memang benar-benar shadow atau gambarnya itu memang terlihat bersih ya dibandingkan tidak menggunakan paperlag jadi ada pantulan cahayanya biasanya wajah saya terlihat nih di di kamera di layar atau iPad biasanya cuman dengan menggunakan paperlag dengan paperlag ya reduksi cahayanya ini mantap banget Oke silahkan disimak semoga bermanfaat selamat menikmati 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 selamat menikmati